Wow, patut banggalah kalian dengan orang-orang hebat yang ada di Malaysia ini. Yang digunakan oleh beberapa pengeluar supercar dan hypercar. What? Berarti itu rekaan daripada orang Malaysia yang dipakai juga ke motocar dan supercar. Yang digunakan di seluruh dunia. Kok bisa gitu guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camo Jib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Alright guys, selamat datang di Camo Jib TV guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana ya guys ya. Video ini sangat menarik sekali guys ya. Setiap negara, setiap wilayah, setiap manusia pasti mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing ya guys ya. Negara ini punya kelebihan ini, negara itu mempunyai kelebihan itu. Dan setiap manusia pasti berbeda. Ada yang mempunyai kelebihan, ada yang mempunyai kekurangan seperti itu. Tapi kelebihan dan kekurangan itu jangan dijadikan untuk perdebatan. Tapi jadikanlah untuk perdamaian guys ya. Itu saling melengkapi antara satu dan lainnya. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video. 14 ciptaan rakyat Malaysia yang dikenal oleh dunia. Tampak lama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, ini daripada ANM Studio guys. Jangan lupa like, share, subscribe, linknya di deskripsi. Let's go. Sekarang ini jarang kita tengok berita-berita atau cerita yang membuatkan kita rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Dah lama kita semua tak ikuti dan tahu perkembangan inovasi yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Jadi sempena tahun 2024, Admin senaraikan 14 orang Malaysia yang mengharumkan nama Malaysia dan membuktikan Malaysia mampu mengegarkan dunia. Yang pertama, Muhammad Izmir Yamin. Merupakan pengasas kepada Independence X Aerospace. Pencapaian terbesar mereka ialah pada 2008. Di mana, mereka telah menjadi satu-satunya pasukan dari Asia Tenggara untuk ke finalist Google Lunar X Prize untuk hantar roket ke bulan. Dan pada tahun ini, mereka akan melancarkan satelit terkecil di dunia dan juga satelit yang pertama, buatan Malaysia. Yang kedua, Dr. Suraya. Wow, satelit pertama terkecil di dunia, guys. Oh my God. Wow, patut banggalah kalian dengan orang-orang hebat yang ada di Malaysia ini, guys. Dan Chi Hoi. Mereka menggunakan nanoteknologi untuk mempercepatkan pertumbuhan tanaman yang dinamakan Carbogrow. Melalui kaedah ini, mereka dapati hasil tanaman meningkat 60% termasuk ketika musim monsoon kerana berlaku kadar peningkatan fotosintesis. Yang ketiga, Ting dan Kane. Mereka berdua sedang membina satu teknologi yang boleh menukarkan mana-mana kereta kepada self-driving car. Anda boleh tengok di YouTube bernama... What? What? ...komu. Admin letakkan link di description. Bisa gitu, guys. Canggih betul lah. Yang keempat, Matt, Razlan dan Justin. Mereka bertiga dalam usaha membina wireless power bank untuk satelit di angkasa dan bulan. Yang kelima, Khairul Anwar Mohamad Zaki. Founder kepada aplikasi pandai. Fokus untuk menolong pelajar belajar dan menambah baik prestasi mereka. Wah, ini terbaik. Aplikasi pandai mempunyai banyak kelebihan antaranya live tutor dan sekiranya tidak memahami sesuatu, boleh terus live chat kepada mereka. Wow, keren sih guys ya. Bisa untuk anak-anak belajar secara online tapi intensif gitu. Pengajar. Sehingga kini, pandai mempunyai lebih 500 ribu pelajar. Seterusnya, Tis Abdul Rahman bahasa. Beliau membuat alat yang berfungsi untuk semak sakit kuning baby. Kalau dulu, nak cek sakit kuning kena cucuk ambil darah sekarang sudah tidak perlu lagi. What? What? Bisa begitu guys? Ya? Kebetulan anak saya juga pernah seperti itu. Masih kekuning-kuningan seperti itu ketika baru lahir seperti itu. Tapi Alhamdulillah setelah inkubasi dan lain sebagainya itu aman gitu guys ya. Yang ketujuh, Dr. Ayd Fawzal. Beliau mencipta nombor Fawzal menggunakan simbol F-A yang digunakan oleh beberapa pengeluar supercar dan hypercar. What? Berarti itu rekaan daripada orang Malaysia yang dipakai juga ke motocar dan supercar? Nombor Fawzal digunakan untuk menentukan prestasi sistem penyejukan dengan menggunakan kapasiti penyejukan dengan kuasa yang digunakan. Yang keelapan, Dr. Nehemiah Lee. Beliau menciptakan Nehemiah Wall yang digunakan di seluruh dunia. Oh, bisa gitu guys. Dinding yang digunakan berbentuk honeycomb dapat mengatasi masalah dinding retak disebabkan perubahan struktur tanah. Yang kesembilan, Kamarul Mohamed. Founder kepada syarikat Aerodyne yang menjalankan servis drone. Diiktiraf sebagai Wallard No. 1 drone service provider oleh Global Drone Services Provider. Kini, syarikat beliau telah beroperasi di 35 negara dengan lebih 3,000 orang pekerja. Yang kesepuluh, Maxwen Ma. Membuat dan menghilangkan straw daripada beras. Dengan adanya teknologi ini, pencemaran terhadap alam sekitar dapat dikurangkan. Yang kesebelas, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail. Beliau merupakan pencipta kepada THP.Test yang mana digunakan untuk mengesan demam, thypoid dengan lebih cepat. Yang seterusnya, Dr. Rosetta Dolaceng. Beliau telah mencipta cat serap karbon pertama di dunia. Dengan pengaplikasian cat tersebut, suhu bilik dapat dikurangkan sebanyak 4 darjah Celsius. Yang ketiga, Kok bisa gitu guys ya? Oh my God, hanya dengan cat saja itu bisa mengurangkan ya tekanan suhu gitu. Jadi panas menjadi sejuk gitu guys. 4 darjah loh, lumayan loh guys. Kalau 34 gitu kan jadi 30 gitu. Belas, Sinan Ismail. Beliau merupakan pengasas kepada Didi and Friends. Takkan ada tak kenal kalau duduk di Malaysia kan? Sekarang beliau dalam proses menghasilkan animasi khas untuk kanak-kanak beragama Islam. Yang terakhir, Zainal Muhammad Ali. Beliau merupakan pemilik kepada jam berjenama Fatih. Kualiti dan bentuk yang premium setanding dengan jenama-jenama mewah di dunia. Jadi geng, dalam banyak-banyak senarai di atas, yang mana satu anda paling suka? Sila tinggalkan komen. So, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Oke guys, sudah selesai videonya. Jadi Malaysia menciptakan satelit mini pertama di dunia guys ya. Dan juga banyak lagi guys ya. Produk-produk atau ciptaan-ciptaan rakyat Malaysia dipakai di dunia guys. Nggak cuma di Malaysia, tapi di hampir seluruh negara. Banyak negara yang memilih memakai produk-produk Malaysia ini. Ataupun rekaan rakyat Malaysia ini guys ya. Terbaik memang guys ya. Coba kita baca komentar sedikit ya guys. Semoga maju terus bangsa ku dan negara ku tercinta. Alhamdulillah Malaysia ku terbaik. Alhamdulillah bangga sangat. Semuanya bagus. Alhamdulillah terbaik kok lah. Terbaik Boboiboy. Boboiboy. Sama juga sama Didi and Friend nggak sih guys? Ya Boboiboy juga terkenal kali. Wow, Malaysia mendunia karena punya warga yang bertamadun ya. Bukan mendunia karena berita dan cerita hoax. Suka klaim itu aku punya itu. Aku punya ini. Ya, like that. Jam Fatih buatan tangan. Harga lebih meningkat seiring berjalannya waktu. Terhat berkualiti. Wow, Fatih ya. Oh, dari 14 ciptaan saya pilih nomor 1. Drone. Nomor 2. Penggalak pertumbuhan pokok. Atau lah. Be lah guys. Jadi kalau kita punya tanaman. Tapi cepat proses pembuahannya cepat. Ya, pembungaannya. Nah, hasilnya juga cepat. Itu juga memudahkan petani. Tapi apakah itu mahal atau murah guys ya produknya itu? Nah, kita nggak tahu ya guys ya. So, itu dulu video kali ini guys. Terima kasih telah tonton video ini sampai selesai. Seberapa bangga kalian. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Itu tanda kalian bangga dengan 14 rekaan ataupun buatan daripada rakyat Malaysia. Silahkan komen kalau teman-teman juga mensupport orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang jenius yang berada di Malaysia guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah, kata mau dimaafkan. Saya Pak Benuk Dudryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax